Dalam kehidupan di dunia ini, tak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang menjemput. Untuk itu, bagi umat manusia diharuskan agar selalu tak beribadah dan berbuat kebaikan sebagai bekal di akhirat kelak. Lalu, pada saat seseorang meninggal, keluarga atau handai taulan pasti ada yang akan mempersiapkan segala keperluan untuk pemakamannya. Tetapi anehnya, ternyata ada juga beberapa orang yang mempersiapkan kematiannya sendiri, termasuk peti-mati yang akan digunakan untuk meletakkan jenazahnya jika sudah meninggal. Berikut on the spot telah merangkumnya dalam berbagai persiapan kematian teraneh. Sebenarnya, tak ada seorang pun di dunia yang bisa menggelar upacara pemakamannya sendiri. Oleh karena itu, ada istilah yang menyebutkan bahwa pembelanjaan terakhir kita akan dilakukan oleh orang lain, yaitu berbagai keperluan untuk memakamkan jasad kita. Namun, karena tak ingin melewatkan hari pemakamannya, seorang mahasiswi bernama Zongcia atau China memutuskan untuk menggelar upacara pemakamannya sendiri. Gadis 22 tahunan ini menggelar latihan sebelum pemakaman sebenarnya di akhir hayatnya nanti. Bahkan, Zongcia membayar orang untuk melaksanakan upacara pemakamannya. Beberapa teman, rekan, rias mayat, dan beberapa orang yang menggunakan kostum ala militer mengikuti upacara penyemayaman Zongcia. Sebagaimana jenazah, tentu saja ia tidak bergerak sepanjang acara di atas persemayamannya yang dihiasi bunga-bunga, termasuk dengan hiasan Hello Kitty. Akan tetapi, wanita ini kemudian bangun dan memberikan pedato setelah upacara tersebut selesai dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa dirinya tak menyesal melakukan upacara pemakaman tersebut. Ia justru mendapatkan pelajaran berharga tentang kehidupan dan menyadari bahwa orang lain akan melakukan banyak hal ketika orang yang disayanginya meninggal. Oleh karena itu, selagi Zongcia masih hidup, ia ingin mencoba merasakan dan menikmati upacara pemakamannya sendiri. Ia bahkan bisa merasakan kehidupan yang lebih baik setelah bangkit dari tempat di mana ia disemayamkan. Selanjutnya adalah persiapan kematian seorang milioner yang menguburkan mobil mewahnya agar ia dapat berkendara di akhirat kelak. Seorang pengusaha di Brazil bernama Sean Sapa yang tak ingin kehilangan semua harta benda saat meninggal dunia, telah menguburkan harta terbesarnya berupa mobil Bentley Convertible seharga 5,6 miliar rupiah pada September 2013. Dalam pengumuman aneh pada halaman Facebooknya, pria berusia 60 tahunan ini menyatakan, ia berencana menyeru fir-aun dari Mesir yang membawa kekayaan bersama dirinya ketika meninggal dengan cara menguburnya bersama-sama agar bisa dipakai di dunia sana. Penguburan dilakukan pada hari Jumat 20 September 2013 pada pukul 11 siang waktu setempat. Dalam foto di situs di jaring sosialnya, Count Scarpa berdiri di samping flying squirrel hitamnya, model terbaru Bentley di pasaran. Dengan kakak tua di lengannya, ia menulis bahwa ia memutuskan untuk melakukan seperti fir-aun, dan ia akan mengubur mobil favoritnya di kebun rumah, mengubur hartanya di istananya. Namun, ulah pria yang tinggal di janden salah satu lingkungan paling elit di Sao Paulo, Brazil ini rupanya menuai banyak kritikan. Ada yang menudingnya itu cuma sebuah akal-akalan untuk menghindar membayar pajak mobil. Bagian lagi menilai sebagai aksi sombong yang tidak peduli kepada rakyat meskit. Padahal, Count Scarpa bisa berbuat amal dengan menyumbangkan mobil itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Meski begitu, Count Scarpa membantah keras jika berusaha menghindar wajib pajak mobil. Terlepas dari kontroversi itu, Count Scarpa sudah pernah nyaris berhadapan dengan kematian ketika ia pernah mengalami koma selama 63 hari setelah terkena superbug atau bakteri yang kebal antibiotik saat operasi pengecilan perut pada 2009 lalu. Terima kasih telah menonton! Anehnya, ia lebih memilih untuk sibuk merencanakan bagaimana upacara kematiannya. Angelica malah lebih memilih untuk mempersiapkan pesta kematiannya layaknya mempersiapkan sebuah pesta. Bahkan, ia pun menuliskan semua hal yang ia inginkan dengan detail di atas sebuah kertas dan daftar dana khusus untuk ini. Tak tanggung-tanggung, ia memiliki tabungan sekitar 116 juta rupiah untuk pesta kematiannya nanti. Ketika akan menginjak umur 40 tahun, sekelilingnya berkata bahwa hidup baru dimulai ketika Anda berumur 40 tahun. Sehingga ia kemudian berpikir, bagaimana jika itu tidak terjadi padanya. Angelica pun mulai mengumpulkan berbagai katalog dari pemakaman setempat untuk mencari peti mati yang cocok untuknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk memilih satu peti mati ramah karbon dioksida dengan aksen warna ungu yang bernilai 11,6 juta rupiah. Tak hanya itu, Angelica juga memilih tiga lagu yang salah satunya biasa dinyanyikan oleh pengasuhnya saat kecil. Keluarga dan teman-teman dari Angelica juga sudah mengetahui ide Angelica ini. Ia juga telah meminta seorang pengatur pemakaman untuk nantinya melakukan kremasi, tiga orang teman yang akan memberikan pidato perpisahan. Bahkan, ia juga meminta khusus peti matinya dipenuhi dengan bunga melati. Yang lebih nyantrik, ia akan meminta kerabat dan keluarga yang akan datang untuk memakai dress code dengan warna cerah. Karena ia tak ingin kematiannya menjadi suatu proses yang mengerikan. Ia mengakui alasannya melakukan itu karena ia single, dan telah lama tidak berpacaran selama lima tahun belakangan. Berlanjut ke persiapan kematian teraneh lainnya, yaitu membuat peti mati pesawat agar kematiannya ceria. Seorang mantan insinyur pesawat terbang dan seorang penggila Blackpool Football Club di Inggris telah merancang peti mati yang aneh. Pria bernama Malcolm Brokkelhurst merancang peti mati untuk dirinya yang berbentuk pesawat terbang, yang berwarna oranye. Alasannya karena ia menginginkan pemakaman yang ceria, dan tak ingin membuat orang-orang menangis. Pria berumur 79 tahun itu memamerkan peti matinya di London Royal Festival Hall yang bertema Death, a Festival for the Living. Peti mati itu juga dihiasi lambang klub bola kesayangannya, Blackpool Football Club. Taya peti mati juga dapat dicopot, sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke rematorium. Brokkelhurst juga meminta saat dimasukkan ke dalam insinerator atau alat pemakaran, diiringi dengan teriakan khas pada Perang Dunia Kedua, Chalks Away! Tidak hanya Brokkelhurst yang menjadi pusat perhatian dalam festival itu, seorang mantan perawat dan penari balet amatir Pat Cox yang telah berusia 72 tahunan juga mendesain peti matinya. Cox membuat peti mati yang bersinar seperti sepatu penari balet. Hal itu dilakukannya wantaran kenangan masa kecilnya, di mana sang kakek yang dulunya merupakan seorang pianis bekerja di sekolah balet. Dan salah satu kenangannya adalah saat Cox duduk bersila dengan piano dan menonton kakek kecil di dalam sepatu balet berwarna merah jambu. Persiapan kematian yang tak kalah aneh adalah persiapan prosesi pemakaman yang unik yang dilakukan oleh Fred Guntert untuk dirinya sendiri. Kakek berusia 89 tahun itu telah menghabiskan seperempat abad dari umurnya untuk membuat makam pagi dirinya sendiri. Makam yang ia buat menyerupai sarcofagus atau peti mati yang biasa dipakai sir-aun dari Mesir. Sarcofagus itu dibuat dengan ukuran panjang 2,1 meter dan terbuat dari kayu sedar. Pria lanjut usia tersebut juga berencana untuk memumikan tubuhnya setelah ia meninggal dan disimpan di dalam peti tersebut. Ia mempelajari keterampilan memangat dan mengukir serta desain Mesir kuno melalui buku. Ini menjadi bagian dari hobi Guntert dan hampir selesai. Ia pun mempunyai satu keinginan terakhir sebelum ia ditempatkan ke dalam peti mati yaitu setiap orang harus memastikan bahwa ia memang sudah benar-benar meninggal sebelum mereka menutupnya. Guntert merasa hal yang ia lakukan adalah takdir dan cara pemakaman tersebut memberikannya hidup yang lebih lama bersama Mesir kuno. Guntert selama hidupnya memang sangat tertarik dengan budaya Mesir kuno yang pada awalnya dikenal sejak tahun 1922 ketika Howard Carter menemukan makam Raja Tutankhamen. Ia bahkan mengunjungi Mesir pada tahun 2000 lalu hanya untuk melihat benda yang sangat antik dan kuno tersebut. Dan persiapan kematian teraneh yang terakhir adalah membuat rumah di makam mendiang istri. Hal romantis ini pernah dilakukan oleh seorang pria setia bernama Jonathan Reed. Kitaromantisnya yang mengaruhkan itu dimulai ketika istrinya Mary meninggal. Reed mulai membangun kuburan yang cukup lapang untuk mereka berdua dan juga seekor burung nuri. Jonathan tinggal di kuburan tersebut sampai 10 tahun kemudian di mana akhirnya ia meninggal dan disemayamkan di tempat itu juga. Pemirsa itulah berbagai persiapan kematian terunik versi on the spot. Terima kasih. Terima kasih.